Jadi udah selama seminggu ya dari hari Jumat kemarin sampai sekarang kita juga udah masukin hari Jumat lagi ya Dan sama sekali kita belum melihat pantulan terjadi pada Bitcoin Bahkan falling wedge yang kemarin ya Ini kan udah gue readjust lagi ya Sebenernya kemarin tuh ada falling wedge juga nih disini ya Nah kurang lebih chartnya seperti ini Kalian perhatikan garis yang merah ini Ini ada falling wedge kemarin ya disini ya Dan itu gue juga ada kasih update termennya melalui group nih Update pump Bitcoin sore ini pump dari falling wedge yang terjadi dari beberapa hari lalu Untuk jangka pendek ya kita bisa ukur ya Target dari falling wedge ini bisa all the way ke level 30.7 gitu Cuman disini gue ada bahas untuk jangka panjang Selama belum ada konfirmasi Bitcoin kembali di atas 31.000 Maka kita tetap bertahan dengan plan-plan sebelumnya Dimana ada kemungkinan Bitcoin terkoreksi ke 29.000 terlebih dahulu Jadi plan-plan sebelumnya ini Ini bahkan udah gue jelasin dari tanggal 16 Juli nih Nah dari sini ketika Bitcoin ada di level 30 sekian Gue expect ada dump ke bawah nih termennya Terus bahkan dari Bitcoin masih ada di level 30.000 Disini kan keliatan tuh ya Tiap kali Bitcoin mau breakout dia selalu gagal Dan dari sini gue udah mulai agak curiga bahwa Kayaknya Bitcoin bakalan ngedump dari level 31 kemarin Nah kalau misalnya kalian butuh update-update seperti ini ya Plan-plan seperti ini mungkin bisa jadi insight tambahan buat kalian ya Gue bisa saranin ya kalian tinggal join group ini ya Joinnya juga gratis ya Kalian tinggal cukup daftar Bing X aja disini ya Kalian bisa claim bonus sampai 70 juta rupiah ya Kalau misalkan kalian rutin trading di dalam platform ini ya Jadi rebate-nya ini sekitar 5.000 Dimana kalian bisa tradingkan dan profitnya itu bisa dicairin lagi gitu Jadi cuannya double ya Kalau misalnya di market lain, exchange lain kan kalian gak dapet tuh Kalian trading yaudah kalian gak bakalan dapet rebate apa-apa Kalau disini kalian bisa dapetin bonus sampai 70 juta rupiah Nah khususnya juga memakai link referral gue Selain itu yang paling gue suka di fitur Bing X ini Ada fitur copy tradingnya Ini juga gak ada di market lain Dimana kalian bisa ngeliat fitur bagian konservatif trader ini ya Dimana disini kalian bisa lihat trader-trader yang secara jangka panjang ya 6 bulan terakhir nih kalian bisa lihat ya 6 bulan terakhir itu memberikan profit ya Rutin memberikan profit Jadi rata-rata di market lain tuh cuman sediain sampai sebulan terakhir Cuman di Bing X doang nih Yang kalian bisa follow salah satu trader ini secara jangka panjang dan konsisten Rutin memberi kalian profit Jadi gue saranin kalian bisa join platform Bing X ini ya Selain itu kalian juga otomatis pasti bakalan dimasukin ke dalam group VIP ini Kalian bisa tinggal cek melalui link di deskripsi dan tinggal domain admin untuk dimasukin ke dalam group ini Nah jadi setelah falling wedge yang gagal kemarin sebenernya kini kita bisa re-adjust lagi ya Ya bisa jadi falling wedge nya tuh seperti ini gitu ya Ya bisa jadi bukan yang kemarin gitu ya Tetapi ya bisa di-re-adjust seperti ini bisa jadi kita breakout juga gitu ya Cuman kalau misalkan kita pun breakout ya menurut gue ya tetep termennya tetep ada big resist ya Big resistnya itu ada dimana ya disini Biar nggak rumit ini kita bedain aja warnanya Nah disini termennya ini salah satu big resist ya Ini ya terbukti 3 kali kita fail disini pertama Disini kedua dan disini ketiga termennya Even meskipun kita dibikin breakout ke atas ya tetep hati-hati termennya Menurut gue sih patokannya sih di 3-1 ini Nah kurang lebih disini nih garisnya termennya 3-1 gitu Jadi kalau misalkan kita berhasil di atas 3-1 barulah termennya menurut gue ya Bisa jadi ya analisa kita yang kemarin-kemarin tuh terinvalidasi And then bitcoin menuju ke level 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 gitu ya Cuman ya selama bitcoin nggak bisa nge-reach level 3-1 gitu ya Apalagi ketahan di resist terkuat ini yang baru aja kita gambarkan di garis kuning ini ya 3 kali kita sentuh resist ini terbukti selalu gagal ya sejauh ini ya Dan bahkan udah seminggu termennya Jadi yang minggu ini bener-bener berbeda termennya dibandingkan minggu-minggu sebelumnya untuk bitcoin Kalian perhatikan di minggu-minggu sebelumnya Kalian ngerti tuh pasti ada termennya Pasti ada dimana kita sentuh resist Pasti ada momen dimana kita mencoba untuk breakout Berulang kali, berulang kali, dan berulang kali terjadi selama sebulan terakhir Dan di minggu ini berbeda termennya Di minggu ini kita sama sekali nggak sentuh area 31 ribu ini berbeda dengan apa yang sudah terjadi 1 bulan sebelumnya Nah itulah termennya yang menurut gue ya kalian wajib waspada gitu ya Gue nggak pengen bikin panik disini ya Tetapi buat yang pengen ngelong menurut gue ditahan terlebih dahulu gitu Bukan berarti bitcoin juga bakalan langsung tiba-tiba ngedam ke level 20 ribu Nggak termennya Cuman menurut gue bisa aja bitcoin itu membutuhkan koreksi lebih lagi gitu ya Sama aja sama seperti apa yang kita udah bahas ya Seperti yang terjadi di tanggal 22 Januari sampai 2 Februari Ini juga breakoutnya ketahan disini termennya And then dia ternyata terkoreksi lebih dalam sebelum dia naik lagi termennya Nah kurang lebih ya itu apa yang kita lihat ya dari breakout yang tertahan seperti ini termennya Tiap kali mencoba breakout gagal breakout gagal ya Mungkin membutuhkan koreksi terlebih dahulu ke area level 29 ribu gitu ya Itulah yang menurut gue ya bitcoin tuh lagi ngasih tanda-tanda ya seperti itu gitu ya Mungkin dia ingin pengen turun dulu ya Banyak wailer yang pengen jemput di harga level psikologis yaitu di level 29 ribu Sebelum mungkin nanti bakalan rebound lagi gitu Reboundnya juga kita mesti lihat gitu ya Bukan berarti di level 29 Oke kita akan langsung menuju ke level 32, 33, sampai 35 Enggak termennya Cuman kita juga harus lihat ya ketika dia turun termennya Entah ke 29 atau ke 28,5 ya Ketika dia drop ke level tersebut kita harus lihat rebound dia gitu Apakah rebound dia itu bisa balik lagi at least ke level 31 ribu Kalau bisa oke termen maka itu menurut gue ya Baru kita bisa entry long sampai menuju ke level 32, 33 Nah tapi selama reboundnya gak bisa mencapai level 31 ribu Tetapi let's say hanya ke level 29 and then kita malah makin kembali di reject lagi ke bawah Ya itu kan udah beda lagi teman-plannya Itu artinya kita cuma rebound untuk nge-retest and then continuation downtrend gitu Jadi ya kita harus lihat lagi itu untuk reaksinya itu paling masih minggu depan lah Cuman yang paling deket-deket ini sih ini falling wedge teman-teman ya Falling wedge Ya falling wedge bisa jadi kita breakout ya Tetapi ya ini kelihatannya sih falling wedge-nya ini volumenya bener-bener rendah Dan kayaknya malah lebih ke arah breakdown ya falling wedge ini dibandingkan menuju ke area breakout gitu ya Buktinya aja sampai saat ini ini masih bener-bener sideways banget gitu Belum ada pump lagi untuk balik ke area level 30 ribu ya Nah paling kurang lebih itu aja untuk update sekilas ya di video kali ini Semoga analisa dan plan ini bisa membantu ya bisa menjadi insight dan masukan buat kalian trading ya Entah short entah long gitu ya Cuman ya untuk yang long short ya jangan leverage-nya sampai terlalu tinggi gitu Resist udah jelas ya resist buat yang pengen apa nge-short ya disini teman-teman ya Ini cocok banget di level 30.400 ya sebagai area resist Untuk yang mungkin nge-long ya mikir bakalan breakout dari falling wedge ini Ya paling supportnya di level 29.5 nih ya Kalau 29.5 ini clearly jebol kan artinya kita udah bakalan ke level 28.8 gitu ya Sampai area 29 ribu awal gitu Jadi itu sih paling sedikit insight buat short ataupun long Cuman ya buat long ini sebenernya lebih agak hati-hati sih menurut gue Karena kita lihat dari tanda-tanda sebelumnya sih menurut gue ini sih lebih favor-nya ke arah short gitu ya Karena memang dalam seminggu terakhir pun kita belum ngeliat Bitcoin kembali rebound lagi gitu Jadi menurut gue sih favor-nya masih lebih ke arah short Buat yang ngelong ya wajib hati-hati Tetapi yang ngelong juga risk reward ini rendah gitu ya Karena ini buat mencapai di area support nih teman-teman ya Ini cuma sekitar 1% gitu ya Jadi kalau misalkan kalian loss ya loss 1% doang di kali leverage kalian Kalau misalkan kalian untung ya Ya kalian bisa mungkin incer 4% 3% gitu ya Atau bahkan kalian incer menuju ke level 3233 gitu Jadi sebenernya plus minus ya Kalau pengen nge short ya paling resistnya ini lumayan agak jauh dikit gitu ya Di level 30.400 Nah kurang lebih itu aja temannya Semoga analisa ini bisa membantu Dan seperti biasa sampai jumpa di next video Nah kurang lebih itu Nah kurang lebih itu